Hai bismillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dulur-dulur dimanapun anda berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walafia tidak kurang sesuatu apapun dan dimulakan rezekinya oleh Allah SWT dan kita harus tetap semangat untuk ngarit untuk kambing-kambing kita untuk ternak-ternak kita dan semoga ternak-ternak kita berkembang pihak menjadi lebih banyak lagi Oke teman-teman dulur-dulur kali ini saya akan sedikit sharing sedikit berbagi tentang ternak tentang pakan ternak yang mana sharing saya kali ini saya khususkan untuk pemula bagi pemula yang ingin sekali ngingu kambing atau ternak dan juga untuk teman-teman yang yang sudah ternak yang sudah ngingu kambing tapi tidak mempunyai lahan untuk menanam menanam bangpakan bangpakan itu memang sangat penting sekali untuk peternak karena bangpakan sangat membantu sekali di mana kita bisa menanam pakan segala jenis pakan atau ramban-rambanan di lahan tersebut akan tetapi untuk kita yang tidak mempunyai bangpakan ya memang kesilitan untuk ngasih pakan atau memberi pakan ke ternak-ternak kita kalau kita tidak mempunyai bangpakan atau tidak bisa menanam bangpakan di dalam lahan yang kita punya tetapi jangan berkecil hati untuk teman-teman atau dulur-dulur yang mau ngingu kambing atau ternak kambing bahkan dulur-dulur yang sudah ngingu kita tidak harus mengandalkan pakan itu dari bangpakan atau rumput-rumputan budidaya yang kita tanam walaupun kita tidak mempunyai lahan untuk menanam bangpakan kita bisa ternak kambing atau kita bisa ngingu kambing dengan mengandalkan kita ngarit saja misalnya kita ngarit rumput-rumput liar yang ada di mana saja yang bisa kita ngarit dan kita tidak harus mengandalkan bangpakan untuk mengasih makan ternak-ternak kita walaupun kita tidak punya lahan untuk menanam bangpakan kalau kita semangat untuk ngarit kalau kita semangat untuk niat berternak kita pasti bisa walaupun memang bangpakan itu sangat penting bagi para peternak memang kalau ternak kita baru sedikit mungkin ngasihnya dengan rumput liar dengan kita hanya mengandalkan saja akan tetapi nanti kalau ternak-ternak kita sudah banyak kita akan kesulitan untuk mengasih ternak-ternak kalau kita tidak punya bangpakan akan tetapi jangan berkecil hati kalau kita semangat untuk ternak kalau kita semangat ngarit kita tidak akan kesulitan untuk ngasih pakan-pakan ternak-ternak kita dengan kita hanya mengandalkan ngarit rumput liar saja mungkin 1-10 ekor kita bisa ngasih makan ternak-ternak seperti kambing-kambing saya ini saya juga 80% mengandalkan rumput liar rumput yang saya arit yang saya bisa nyambil sambil kerja pulang kerja saya bawa rumput pagi hari saya kasih pakan sore hari saya kasih pakan nanti ngarit sore dikasih pagi sore ngarit lagi dikasih pagi hari lagi sama sore hari untuk teman-teman yang tidak mempunyai bangpakan yang tidak mempunyai lahan untuk menanam bangpakan jangan berkecil hati kalau niat kita mau beternak mari mulai kita beternak dengan sedikit indukan atau sedikit kambing saja dulu nanti kita belajar sambil berjalan dengan berjalannya waktu mungkin kita akan terbiasa dengan hal-hal tersebut saya dulu juga hanya mengandalkan ngarit hanya mengandalkan rumput liar yang saya alit yang dengan saya tidak gengsi membawa pulang rumput bermodalkan atau hanya dengan satu indukan saja saya memulai ternak kambing saya memulai ngingu kambingnya dengan berjalan waktu indukan itu akan berana akan berkembang biak dan lama kelamaan mungkin kambing-kambing kita akan bertambah saya dulu juga pernah membuat video tentang bangpakan tentang lahan bagaimana kalau kita itu mau ngingu kambing yang paling utama memang harus mempunyai bangpakan harus mempunyai lahan untuk menanam bangpakan akan tetapi bagi teman-teman yang tidak mempunyai lahan tidak mempunyai bangpakan tidak bisa menanam bangpakan di lahan karena tidak mempunyai lahan jangan berkecil hati kalau di sekitar kita banyak rumput kalau di sekitar kita banyak ramban-ramban yang bisa kita ambil yang bisa kita airit kita bisa memulai ternak kambing dengan demi sedikit kambing sedikit dulu dengan langsung dengan kambing-kambing yang banyak karena kalau kita tidak mempunyai bangpakan memang kalau kita langsung mengingu kambing dengan skala banyak kita akan kesulitan akan tetapi dengan satu atau dua induan dulu kita bisa belajar dan kita bisa memulai ternak kambingnya dengan kita hanya mengandalkan ngarit saja nanti lama kelamaan mungkin kita bisa menyimak lahan kita bisa menanam bangpakan dan kita akan terbiasa untuk mengurusi ternak-ternak kita jadi itu teman-teman sharing saya kali ini video saya kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat bagi teman-teman atau sedelur-delur bagi sedelur-delur yang tidak mempunyai bangpakan kalau niatnya kita itu mau beternak mari kita beternak kita bisa hanya mengandalkan ngarit saja kalau kita tidak mempunyai bangpakan mungkin dan misalnya teman-teman itu nyambi sambil kerja ngaritnya jangan gengsi jangan patah semangat kita harus semangat untuk ternak-ternak kita untuk kambing-kambing kita mungkin itu dulu video kali ini mudah-mudahan bisa sedikit bermanfaat terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ketemu lagi dengan konten-konten saya atau video saya berikutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ternak salam ngarit selamat menikmati